Selamat pagi Jumat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah Jumat Agung pada hari ini secara digital. Biarlah ibadah secara digital ini tidak mengurangi rasa syukur, sembah, dan hormat kita untuk boleh datang kepada Tuhan. Saya undang Jumat untuk bangkit berdiri, kita akan masuk dalam saat terduh. Biarlah setiap kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita, hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton! Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan sikap penyembahan yang benar. Bahwasannya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita pujikan KPPK nomor 114, Immanuel Immanuel. Terima kasih telah menonton! Tuhan menonton! Terima kasih telah menonton! Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Matis 47 ayat 46 Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring Eli, Eli, lama sabachthani Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Cuma adil persilahkan duduk kembali Jumat Agung mengingatkan kita kepada satu peristiwa Kematian Sang Juru Selamat secara spesial Satu pujian yang boleh mengingatkan kita akan peristiwa ini Pujian dari KPPK nomor 120, Pimpin ke Kalvari Kita akan menyanyikan pujian ini baik pertama dan keempat saja KPPK nomor 120, Pimpin ke Kalvari Sampai jumpa di video selanjutnya Saya akan menyanyikan pujian ini baik pertama dan keempat saja Saya akan menyanyikan pujian ini baik pertama dan keempat saja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selama kita masih hidup di dunia ini Kita tak luput dari yang namanya dosa Mari saya ajak jemaat sekalian untuk masuk dalam doa pengakuan dosa Jemaat saya persilahkan untuk bangkit berdiri Sementara musik akan dimainkan Saya memberikan kesempatan kepada setiap kita Pribadi lepas pribadi Untuk boleh berdoa Mengakui segala dosa dan pelanggaran kita Dan memohon pengampunannya Terima kasih telah menonton Kami telah mengaku segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapak Bebaskanlah kami dari segala dosa Dan perbaharui lah hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Amin Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Allah Dengarkanlah berita anugerah Yang diambil dari Yohannes 3 Ayat 16 sampai 18a Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia Bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia Barang siapa percaya kepadanya Ia tidak akan dihukum Jemaat dibersilakan duduk kembali Petunjuk hidup baru diambil dari 1 Yohannes 4 Ayat 7 sampai 12 Saudara-saudaraku yang kekasih Marilah kita saling mengasihi Sebab kasih itu berasal dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi Lahir dari Allah dan mengenal Allah Barang siapa tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal Kedalam dunia Supaya kita hidup olehnya Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Saudara-saudaraku yang kekasih Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita Maka haruslah kita juga saling mengasihi Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Jika kita saling mengasihi Allah tetap di dalam kita Dan kasihnya sempurna di dalam kita Amin Darahnya telah menembus kita dari kutuk dosa Dosa bagi kirmisi Menjadi putih bersih Hanya oleh darah Yesus Dan itu bukti nyata kasihnya Untuk setiap kita orang yang percaya Mari kita akan lanjutkan pujian kita dari KPPK nomor 172 Hanyalah darahnya Yesus Dosa dapat dihapus Hanya oleh darah Yesus Aku bisa kudangkan Hanya oleh darah Yesus Darahnya yang kudus Memasuk dosaku Tidak ada yang lain Hanyalah darahnya Yesus Tidak ada yang lain Hanya oleh darah Yesus Yang dapat selamatkanmu Hanyalah darahnya Yesus Darah Yesus Darahnya yang kudus Memasuk dosaku Tidak ada yang lain Hanyalah darahnya Yesus Musik saja Kita lanjutkan pahit ketiga Dosa ku diampuni Hanya oleh darah Yesus Hanya oleh darah Yesus Tidak ada yang lain Hanyalah darah Yesus Hanyalah darah Yesus Darahnya yang kudus Memasuk dosaku Hanya oleh darah Yesus Tidak ada yang lain Hanyalah darah Yesus Hanyalah darah Yesus Hanyalah darah Yesus Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri Bersama dengan gereja sepanjang abad dan tempat Marilah kita boleh mengakui pengakuan iman kita Pengakuan iman Rasuli Aku percaya kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa kalib kelangit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, dibawa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat akan ditimpin oleh penginjil Imam Romli. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh dinyatakan bagi kami. Dan kesempatan indah pada pagi hari ini, kami bersama keluarga masing-masing, boleh diperkenankan oleh Tuhan, untuk menghampiri tahta kemuliaan Tuhan, di dalam ibadah kami. Kami juga bersyukur, kami boleh diperkenankan dan diberi kesempatan, untuk kami masih dapat menyampaikan syafaat-syafaat kami kepada Tuhan. Bersama-sama pagi hari ini, kami menyatukan hati kami. Kami terus berdoa bagi jemaah Tuhan, dimanapun mereka berada bersama keluarga mereka masing-masing, kiranya lawatan dan kasih Tuhan boleh senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan mereka. Penyertaanmu yang sempurna terus diberikan bagi mereka. Di dalam kehidupan mereka, di dalam segala aktifitas mereka, kiranya Tuhan yang terus menyertai. Kami menyerahkan untuk setiap pergumulan hidup mereka masing-masing Tuhan, mereka yang saat ini bergumul bagi pekerjaan, mereka yang bergumul bagi keluarga, mereka yang bergumul bagi usaha mereka, kiranya Tuhan kau boleh menolong mereka, dan pertolonganmu boleh diberikan tepat pada waktunya, sesuai dengan kehendakmu. Kami juga bersama-sama berdoa bagi jemaahmu yang sampai saat ini masih bergumul dengan sakit penyakit. Kami terus berdoa, kiranya kekuatan yang daripada Tuhan, boleh diberikan bagi mereka. Di tengah-tengah kondisi sakit yang boleh diderita mereka, bila sukacita dan pengharapan yang teguh yang daripada Tuhan, boleh diberikan bagi mereka. Iman percaya mereka boleh semakin dimantapkan, sehingga di tengah-tengah kondisi kelemahan tubuh mereka, mereka terus tetap berharap dan menjadikan Yesus sebagai satu-satunya sumber pertolongan hidup mereka. Kami juga menyerahkan untuk setiap obat-obatan dan sarana yang boleh digunakan bagi proses pemulihan mereka. Kiranya Tuhan juga boleh berkati semua itu, sehingga melalui semua, Tuhan boleh menyatakan kasihmu bagi jemaatmu dan pemulihan boleh mereka alami. Kami juga bersama-sama menyerahkan untuk anggota keluarga yang boleh dengan setia mendampingi mereka di masa sakit. Kiranya Tuhan kau boleh tolong mereka, berikan kasih yang lemah-lembut, berikan hati yang boleh dengan penuh dengan kesabaran untuk mereka boleh mendampingi keluarga mereka yang sakit. Kesehatan yang cukup, Tuhan berikan bagi mereka dan sukacita yang daripada Tuhan juga boleh diberikan dalam hidup mereka. Kami bersama-sama saat ini juga berdoa bagi pergumulan bagi dunia saat ini Tuhan. Di dalam wabah pandemik, virus COVID-19, kiranya Tuhan boleh tolong seluruh pemerintahan yang ada, orang-orang yang boleh bertanggung jawab untuk permasalahan ini. Kiranya mereka juga boleh diberkati Tuhan dengan hikmatmu, sehingga mereka boleh memikirkan solusi-solusi terbaik bagi permasalahan ini. Terlepas daripada itu, kami sadar, ini adalah bukti bahwa kami manusia lemah dan kami butuh Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan untuk boleh terus menyertai kami. Oleh karena itu kami menyerahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangkosa Tuhan. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan boleh diberikan bagi mereka. Kami bersama-sama juga berdoa bagi orang-orang yang saat ini mungkin terinfeksi oleh virus yang ada. Tuhan juga boleh berkati mereka. Kiranya penghiburan dan kekuatan yang daripada Tuhan, Tuhan berikan bagi mereka. Dan kabir Hindu, melalui situasi ini, mereka boleh diingatkan bahwa mereka perlu bergantung kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan satu-satunya. Kami juga berdoa bersama-sama bagi gerejamu dimanapun mereka berada. Mereka saat ini mungkin tidak bisa mengadakan ibadah secara di dalam komunitas. Tapi kiranya Tuhan berkati melalui sarana prasaranya digunakan. Tuhan berkati sehingga melalui semua itu juga boleh menjangkau jemaatmu dan memberkati jemaatmu dimanapun mereka berada. Dan akhirnya Bapak, kami terus berdoa. Kiranya kasih setia Tuhan boleh dinyatakan bagi gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Pakai gerejamu menjadi seluruh berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Akhirnya kami serahkan sepenuhnya setiap seru doa kami ini hanya ke dalam tangkuasa Tuhan dan kiranya Tuhan yang berkendak di dalamnya. Demi nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa kami doa demikian. Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kedakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan lambah kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkola yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Imam Romli. Tetapi sebelumnya mari kita pujikan KPPK nomor 417 seperti rusak rindu air. Kita pujikan KPPK ini dua kali dan pada kali kedua saya ingin cembatan untuk bangkit bediri. KPPK nomor 417 seperti rusak rindu air. KPPK nomor 417 seperti rusak rindu air. KPPK nomor 417 Menulis saiku, kepadamu, rambu berserah. Kaulah Tuhan asa, hatiku buruknya penyembahan. Yesus, Yesus, kau benar-benar bagiku. Yesus, Yesus, kau segaranya bagiku. Seperti rusari-mu, sungai-mu, jiwaku, rindu engkau. Kaulah Tuhan asa, hatiku buruknya penyembahku. Bukan kekuatan dan berisaiku, kepadamu, rambu berserah. Kaulah Tuhan asa, hatiku buruknya penyembah. Yesus, Yesus, kau berhati bagiku. Yesus, Yesus, kau segaranya bagiku. Yesus, 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 kau berhati bagiku. Yesus, Yesus, kau segaranya bagiku. Yesus, 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 kau segaranya bagiku. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersama-sama akan belajarakan firman Tuhan. Kiranya hikmat-Mu boleh dianugerah, diberikan bagi kami. Sehingga ketika kami baca firman-Mu, kami boleh berikan hikmat. Untuk kami boleh mengerti maksud firman-Mu. Dan kami juga boleh diberikan kekuatan untuk melakukan firman itu dalam hidup kami. Berkati hambamu dan jemaah Tuhan yang mendengarkan. Demi nama Yesus, kami berdoa. Amin. Salam, Bapak-Ibu sekalian. Pagi ini kita memperingati Jumat aku dengan suasana yang tentunya berbeda dengan tahun yang lalu. Hampir sama dengan sebagian besar umat Tuhan di seluruh dunia. Kali ini kita memperingatinya bersama keluarga kita di rumah kita masing-masing. Namun kiranya hal ini tidak mengurangi kerinduan dan sukacita kita ketika kita beribadah. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenukan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu berkorban demi cinta. Kita akan membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 27 ayat 45 sampai dengan 56. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan melimputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyari. Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, alaku, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berserul pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir baik suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikut Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, dan Maria Ibu Yakubus, dan Yusuf, dan Ibu anak-anak Sebedius. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ketika membicarakan topik cinta adalah sesuatu yang tidak pernah membosankan. Karena topik cinta tidak pernah berhenti menghadirkan cerita-cerita yang menarik untuk kita simak. Ketika bicara cinta, banyak orang berusaha untuk menjelaskan dan mendefinisikan apa itu cinta dan bagaimana itu cinta. Tentunya dengan kondisi dan kehidupan serta pemikiran mereka masing-masing. Mungkin kita pernah mendengar satu ungkapan bahwa cinta itu semanis-semadu. Ya saya mengira-ngira saja bahwa mungkin orang yang pertama kali mengatakan itu adalah seorang perterna madu atau mungkin penggemar madu. Ketika mereka berbicara cinta kebetulan dia sedang memegang madu dan kemudian oh cinta itu manis seperti madu. Itu sesuatu hal yang memang menjadi daya tarik ketika kita berbicara cinta. Ketika berbicara tentang cinta saya tertarik dengan sebuah kata bijak dari Tiongkok yang berbunyi demikian. Cinta itu tidak mementingkan diri sendiri sebab cinta adalah hidup bagi orang lain. Kurang lebih artinya adalah bahwa pengorbanan adalah syarat sebuah cinta. Tanpa pengorbanan maka ungkapan cinta itu tidak memiliki nilai apa-apa dan bahkan itu hanya sekedar omong kosong. Bapak Ibn Tuhan ada sebuah kisah percintaan yang terjadi sekitar tahun 2004 sampai 2005. Percintaan ini adalah percintaan seorang putri kaisar yang kemudian mengagetkan dan bahkan menghebohkan seluruh masyarakat Jepang. Karena apa? Putri Sasoko yang adalah anak satu-satunya dari kaisar Jepang. Kemudian dia memutuskan untuk melepas gelar bangsawannya dengan satu alasan bahwa dia mencintai seorang priwa dari rakyat biasa. Saya aku rela melepaskan gelarnya sebagai seorang putri dan kemudian dia sadar bahwa ada konsekuensi yang harus dihadapi ketika dia melakukan itu. Di dalam kekaisaran Jepang ada sebuah aturan yang menyebutkan bahwa jika seseorang melepaskan gelar kebangsawanannya, maka dia akan kehilangan hak untuk dia menikmati atau bahkan kehilangan hak sebagai seorang bangsawan. Ini juga yang kemudian menjadi berita yang heboh. Karena Sasoko melepaskan kehidupannya. Ini menjadi berita yang peristiwa yang menggemparkan. Karena apa? Tentunya kehidupan Sasoko adalah kehidupan yang diidam-idamkan banyak orang. Kemewahan dan segala yang ada di dalamnya. Namun kita melihat Sasoko meninggalkan itu demi cinta. Bapak Ibn Riksu Tuhan kisah cinta putri Sayako tentu adalah kisah yang luar biasa. Dia rela berkorban demi orang yang dicintai dan mencintainya. Namun ketika kita melihat bahwa Alkitab jauh sebelum itu dan juga sejarah mencatat bahwa pernah terjadi satu peristiwa yang jauh lebih luar biasa tentang dengan dasar dan alasan cinta. Kisah siapakah itu? Itu adalah kisah cinta Tuhan kepada kita manusia. Ketika Sayako melakukan hal yang luar biasa dan menggemparkan. Dia melakukan itu bagi orang yang dikasihnya. Tetapi kita melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus menyatakan cintanya kepada manusia. Tintana bukanlah cinta yang diberikan sebagai balasan atas cinta yang sudah diterima. Tetapi cintanya diberikan bagi orang-orang yang telah mengkhianati dan memberontak terhadapnya. Apakah itu bisa dibandingkan dengan kisah percintaan Sayako? Tentu tidak. Cinta Tuhan kepada kita manusia adalah cinta yang luar biasa dan lebih luar biasa. Kebesaran cinta Tuhan kepada kita ditunjukkan melalui dua hal. Yang pertama yaitu melalui besarnya pengorbanannya untuk menyelamatkan kita. Dan untuk menyatakan cintanya kepada kita manusia yang berdosa. Itu diawali ketika dia berinisiatif untuk berinkarnasi. Ketika dia yang adalah Allah yang maha tinggi, rela turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia. Ada seorang hamba Tuhan kemudian membandingkan. Apakah pernah ada peristiwa yang sama seperti itu? Tidak. Ketika berbicara tentang proses inkarnasi itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Dan tidak pernah dapat dilakukan oleh siapapun. Inkarnasi tidak sebanding dengan ketika kita sebagai manusia berubah menjadi seekor kecoa. Artinya apa? Ketika Tuhan melakukan inkarnasi. Itu berarti ada pengorbanan yang besar yang Tuhan lakukan bagi manusia. Kebesaran cinta Tuhan dinyatakan melalui besarnya pengorbanannya untuk kita. Dan kemudian kasihnya juga kembali dinyatakan. Pengorbanannya kembali dinyatakan sebagai misi utamanya ketika dia datang ke dunia. Yaitu untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Dan dia harus mati di kaus halim. Yesaya mencatat bahwa orang-orang mengira dia menderita karena tulah. Dia dicambuk, dia dipukul, dia ditindas, dia tertikam, dan dia dirumukan. Tetapi apakah demikian? Tidak. Dia harus menerima semuanya itu. Karena kejahatan kita sebagai manusia. Yang kedua, kebesaran cinta Tuhan kepada kita ditunjukkan melalui besarnya ketidaklayakan kita dalam mendapatkan cinta tersebut. Siapakah kita? Apa yang kita bisa banggakan di hadapan Tuhan? Sehingga kemudian kita berkata bahwa aku adalah orang yang layak untuk menerima kasih yang daripada Tuhan itu. Aku adalah orang yang sudah melakukan banyak hal untuk menerima kasih yang daripada Tuhan itu. Tidak. Ala berkorban bagi kita bukan karena kita dan bukan karena siapa kita. Tetapi ala berkorban karena kekayaan kasih karuiannya. Di dalam Efesus 1 ayat 7 Rasul Paulus mengatakan demikian. Bahwa ala berkorban bukan atas dasar kita manusia. Tetapi semuanya menurut kekayaan kasih karuiannya. Lantas apa yang menjadi makna cinta dan pengorbanan Kristus bagi kita setiap orang percaya? Apa akibat dari pengorbanan Kristus sebagai bukti cintanya kepada kita manusia? Bersama-sama kita akan merenungkan dua hal. Yang pertama kita melihat bahwa pengorbanannya itu adalah jalan bagi pemulihan manusia. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab secara jelas menyatakan bahwa manusia telah jatuh dalam dosa. Hal itu dimulai ketika Adam dan Hawa memilih memberontak kepada Tuhan. Daripada taat kepada perintah Tuhan. Kejatuhan manusia dalam dosa mengakibatkan manusia mengalami keterpisahan dengan Allah. Dan keterpisahan dengan Allah itu kemudian membuat manusia hidup cenderung melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan itu ditunjukkan di dalam sejarah perjalanan manusia. Ketika kita melihat Alkitab mencatat bahwa apa yang terjadi dengan manusia setelah mereka jatuh dalam dosa. Bukankah terjadi pembunuhan? Bukankah terjadi pelecehan? Terjadi penyimpangan dalam segala hal? Bukankah manusia menjadi makhluk yang mungkin tidak jauh bedanya dengan makhluk-makhluk yang lain? Kebaikan mereka tidak pernah membawa mereka kepada kebenaran. Tetapi kebaikan mereka seringkali itu menjadi penyebab munculnya dosa-dosa yang baru. Kita bisa saksikan dewasa ini. Seberapa banyak orang yang berbicara atas nama moral. Tetapi kemudian mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan kemanusiaan. Seberapa orang yang sudah berbicara tentang agama. Tapi apa yang dilakukan itu juga seringkali melanggar apa yang menjadi ketetapan agama. Manusia jatuh dalam dosa. Manusia mengalami keterpisah dengan Allah. Dan kecederungan manusia hidup melakukan apa yang jadi di mata Tuhan. Dan akibatnya Roma 6 ayat 23 bagian A mencatat bahwa apa? Akibat daripada semua itu adalah bahwa manusia sedang menuju kepada kebinasaan kekal. Namun Bapak Ibn Dikas Tuhan Allah tidak mengingkari dirinya sebagai Allah yang Maha Kasih. Allah tidak mengingkari dirinya yang dipuja-puja sebagai Allah yang Maha Kasih. Sebagai bukti adalah perjalanan hidup bangsa Israel. Saat Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir kita melihat. Ya, di dalam perjalanan berapa banyak umat Israel yang mati karena hidup tidak taat kepada Tuhan. Berapa banyak umat Israel yang hidup tidak kudus di hadapan Tuhan dan melawan perintah Tuhan. Di dalam keberusahaan, di dalam kehidupan bangsa Israel yang jauh daripada perkenanan hati Tuhan. Allah menetapkan satu jalan bagaimana supaya mereka kembali kudus setiap mereka berbuat dosa. Jalan satu-satunya bagi mereka untuk mengalami penghapusan dan penebusan dosa adalah dengan cara mereka harus disucikan melalui korban penghapus dosa dan korban penghapus salah. Yaitu dengan mengorbankan anak lembu atau domba yang tidak bercacap, celah. Dan dosa mereka ditanggung oleh domba atau lembu yang telah disembelih dan dipersembahkan. Kita melihat tanpa kematian domba dan lembu yang dipersembahkan, manusia hidup dalam dosa. Dan Allah mengatakan kepada Musa, orang-orang yang demikian haruslah dilenyapkan daripada dari umat atau bahkan dari bangsa Israel. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan kita melihat bahwa tanpa pengorbanan tidak akan ada pengampunan dan tanpa pengampunan yang terjadi adalah kematian kita manusia. Namun ketetapan itu hanyalah sebagai gambaran. Alkitab nyatakan itu adalah satu gambaran, satu korban yang akan datang. Ketetapan ini hanya berlaku sampai Kristus datang ke dunia. Kristus hadir untuk mengenapi akan rencana Tuhan. Kristus datang untuk mengenapi apa yang Alkitab dan firman Tuhan catat di dalam Alkitab. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, pengorbanan Kristus sebagai anak domba Allah adalah pengorbanan yang sempurna dan satu pengorbanan yang tanpa cacat celah. Kematian Yesus adalah korban yang sempurna dan dipersembahkan oleh seorang imam besar yang sempurna, yaitu dia sendiri. Yesus adalah imam besar yang datang kepada Allah dan dia membawa korban dan dikatakan oleh Alkitab bahwa korbannya adalah dirinya sendiri. Karena itu korban, persembahan Yesus adalah korban yang sempurna dan melalui kematian tersebut. Tersedia suatu desar bagi Allah untuk mengampuni manusia-manusia yang berdosa. Yang jadi pertanyaan, bagaimana Allah yang besar, Allah yang benar dan Allah yang kudus dapat mengampuni manusia yang berdosa? Sedangkan dosa adalah suatu kondisi dan tindakan yang melukai kemuliaan Allah. Kita melihat disinilah letak jasa dan makna daripada kematian Kristus bagi kita, setiap orang percaya. Yesus melalui kematiannya membayar penuh hutang-hutang manusia yang telah mencederai kemuliaan Allah. Yesus dengan kematiannya menggantikan hukuman yang seharusnya diterima oleh kita manusia. Jadi kita melihat disini makna yang pertama dari kematian Kristus dan pengorbanan Kristus karena cintanya. Yaitu dia berkorban bagi pemulihan kita manusia. Yang kedua kita melihat apa makna daripada pengorbanan. Makna cinta dan pengorbanan daripada Kristus bagi kita, setiap orang percaya. Makna cinta di dalam pengorbanan Kristus bagi orang percaya yang kedua adalah pengorbanannya dan cintanya itu memberi hidup. Apakah maksud hidup dalam pengorbanan Yesus? Yang pertama, mendapat keselamatan hidup. Bapak-Ibu Tuhan, keselamatan jiwa yang diberikan oleh Yesus kepada setiap orang yang percaya. Dan mengandalkan dia sebagai Tuhan dan juru selamat hidup mereka. Kita yang percaya sudah pindah daripada, dari dalam maut kepada hidup. Kita yang seharusnya menerima hukuman kekal, tetapi menerima kehidupan kekal. Yang kedua, maksud hidup dalam pengorbanan Kristus adalah kita mengalami pemulihan rohani. Bapak-Ibu Tuhan, dosa menyebabkan manusia mengalami kematian rohani, sehingga manusia tidak mengerti kebenaran dan pikiran mereka dipenuhi kejahatan. Seberapa banyak ketika seseorang berbicara tentang kebenaran, tetapi kemudian kebenaran mereka itu menggiring mereka untuk menghasilkan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Itu menunjukkan bahwa dosa itu menyebabkan mereka mengalami kematian rohani. Kematian rohani tidak, ketika manusia mengalami kematian rohani, dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk memikirkan, bahkan melakukan kebenaran Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi melalui karya Kristus, hidup rohani setiap orang akan kembali dipulihkan ketika mereka percaya dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup mereka. Sehingga mereka dapat kembali mengerti akan kehendak Tuhan. Sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang mengalami kematian rohani. Pikiran kehendak mereka cenderung melakukan, menghasilkan dosa-dosa yang baru. Tetapi ketika mereka menerima cinta dan karya pengorbanan Tuhan, hidup mereka akan kembali dihidupkan. Dan kemudian mereka akan kembali mengerti akan kehendak Bapak di dalam hidup mereka. Itu dua hal yang begitu luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita ketika dia rela berkorban, menyerahkan nyawanya bagi kita. Sebuah pengorbanan yang tentu tidak ada bandingnya. Karena kita melihat sejarah mencatat banyak orang mau berkorban bagi orang yang dicintai dan mencintai dia. Tetapi Yesus, dia mau berkorban dan menyatakan cinta itu kepada kita setiap orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai perenungan kita pada pagi hari ini di suasana Jumat Agung. Di dalam kita memperingati karya Tuhan yang sudah dia lakukan bagi kita orang yang percaya. Kita perlu merenungkan bahwa berkorban bukan hanya menyangkut soal perasaan, tetapi juga menyangkut soal aksi kita. Dan menyangkut kepada sebuah keputusan dan komitmen dalam diri kita. Dan untuk melakukan semai itu, ada harga yang harus kita bayar. Dan kita melihat teladan itulah yang Tuhan berikan melalui karyanya di kayu salib untuk kita orang berdosa. Orang percaya patut bersyukur untuk cinta yang sangat besar ini. Rasa syukur yang bukan hanya sebatas perasaan, tetapi juga komitmen untuk juga menyatakan secara nyata ucapan syukur itu. Mungkin kita bisa memulai dengan cara yang sederhana. Yaitu dengan kita juga memiliki cinta terhadap sesama manusia di luar sana yang masih hidup dalam kegelapan. Mereka yang masih hidup dan belum melihat terang yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita. Itulah harapan Tuhan ketika Tuhan Yesus yang adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia. Dia rela turun ke dunia untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Yang dia mau juga, keselamatan yang kita terima, itu juga kita bagikan atas dasar cinta kepada orang-orang yang belum percaya. Kiranya Tuhan menolong kita dan kiranya kasih dan kekuatan Tuhan menyertai kita, memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk pengorbananmu yang begitu mulia bagi hidup kami. Kami bersyukur untuk pengorbananmu yang tidak ada bandingnya bagi hidup kami. Kami bersyukur untuk karya dan kemurahanmu yang kami manusia tidak bisa lakukan untuk mencapai semua itu. Kami bersyukur untuk semua itu Tuhan. Dan kami rindu kiranya Tuhan juga tulis terus menolong kami untuk kami boleh menyatakan syukur kami. Ketika kami boleh menerima cinta Tuhan dan pengorbanan Tuhan, kami juga boleh membagikan cinta itu kepada orang lain sebagai bukti ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tolong kami, mungkin saat ini adalah waktu di mana banyak tantangan bagi kami. Ketika kami harus hidup terisolasi, namun kami tahu bahwa itu bukanlah penghambat untuk kami melakukan yang terbaik bagi sesama kami. Tuhan tolong kami, demikian firman Tuhan, Tuhan juga boleh berkati kami. Sehingga firmanmu terus berbicara bagi kami, untuk kami mengingat bahwa pengorbanan Tuhan adalah pengorbanan yang sungguh luar biasa bagi hidup kami. Demi nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama merahkan hidup kita. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita, dan mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengadakan hati pikiran kita, dan kita menerima berkat. Marilah Bapak-Ibu cemat Tuhan, kita mengarahkan hati pikiran dan perasaan kita, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapak, kasih karunia, keselamatan, dan pengorbanan di dalam Tuhan Yesus, serta penyertaan, pimpinan, serta penghiburan daripada roh kudus, akan menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!